selamat menikmati 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 secara baderawuhi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menurut aku ini emang bener sih, soalnya kalau ngasih offering offering buat leluhurku emang biasanya aku kasih kopi hitam pahit cuman kadang juga ada saatnya itu mereka request pengen pake gula tapi yang dikit aja gitu yang paling cuman setengah sendok teh jadi gitu dan kalau tentang si Nur yang awalnya digaguin sama genderu gue itu aku agak kaget sih pas ngeliat wujud genderuonya di filmnya itu sama, persis sama yang aku lukisin di konten sebelumnya jadi kalau masalah Nur diikutin sama genderuwo ini itu ada dua kemungkinan yang pertama si Nur ini istilahnya lagi datang bulan atau lagi kotor kan kalau bangsa genderu itu emang suka sama darah height soalnya menurut mereka itu rasanya manis atau kemungkinan kedua itu karena kan kalau di filmnya diteritain kalau itu salah satu penguasa di desa itu yang nggak terima karena apa yang dibawa sama Nur 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 ini ternyata juga punya kodam tapi kodam leluhur yang jagain dia mungkin si genderunya ini merasa terganggu jadinya dia mengganggu si Nur ini pas di scene yang mereka lagi mandi itu tapi untuk desa asli di KKN desa penari ini aku nggak tahu spesifiknya kayak gimana cuman kayaknya itu ada aliran sungai terus sebelahnya ada hutan baru ada desa ini jadi emang nggak terlalu jauh sama sungai sih sebenernya cuman dipisahin sama pohon-pohon aja tapi kayaknya sekarang semenjak ada kejadian itu desa ini akhirnya ditinggalkan dan jadi istilahnya kayak kampung atau desa mati gitu sekarang cuman untuk spesifiknya dimana aku juga kurang tahu karena emang agak susah buat ngedeteksi suatu tempat apalagi yang aku dapat itu cuman semacam sungai sama hutan-hutan itu kan juga pastinya ada banyak ya kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur jadi itu sih yang aku tangkap dan aku itu juga banyak lihat di tiktok yang bilang kalau KKN itu di desa Banyuwangi terus ada foto KKN 2009 itu menurut aku itu bukan foto aslinya karena yang aku lihat itu foto-foto mereka terus histori-historinya itu udah pada dihapus karena emang peristiwa ini bener-bener ditutupi jadi udah dihilangkan jejaknya dan emang mungkin dari universitasnya ini udah nutupin semua berita ini sampai akhirnya si Simpleman ini nge-tread di Twitter dan aku lihat di tiktok itu banyak banget yang waktu nonton KKN Desa Penari ini kesurupan kalau yang aku lihat emang dari filmnya ini membuat kita itu kayak fokus ke filmnya dan membuat kita ini kayak merasakan kalau kita mengalami KKN di Desa Penari ini jadi mulai dari audionya terus vibes vibes filmnya terus di dukung sama latar tempatnya itu kayak mensuggesti kita kayak kalau kita non film sedih terus kita ikutan nangis kayak semacam itu kayak kita kebawa sama emosi kita sama suasana filmnya dan itu bisa bikin pikiran kosong dan emang di bioskop itu bukan tempat yang gak ada entitas gitu bukan karena kemarin pas nonton itu juga aku melihat lumayan banyak entitas di bioskop itu dan setiap aku nonton di bioskop itu emang selalu ada entitas pasti selalu ada entah itu di pojokan atau di kursi-kursi yang kosong tapi pastinya itu ada dan kalau kita udah fokus ke filmnya dan pikiran kita kosong itu sama kayak kita membuka peluang buat diri kita ini dirasuki sama entitas-entitas yang ada di bioskop ini jadinya ya banyak orang yang kesurupan itu karena emang aku akuin filmnya ini agak bikin merinding yang aku bagian scene yang bikin aku merinding ini pas bagian si bah dok atau kodamnya si Nur ini nyebutin nama aslinya Dawo dan juga scene dimana bah buyutnya itu berubah jadi jadi kayak anjing hitam aku gak tau itu anjing atau serigala itu yang bikin aku ngerasa oh my god keren banget bisa berubah jadi itu buat njemput si Bitya di angkara murka itu dan pesan-pesan yang bisa kita dapetin dari film kakak yang saya penari ini jangan pernah sekali-sekali kita kebawa hawa nafsu yang berlebihan sampai kita menghalalkan segera cara untuk mendapatkan apa yang kita mau dan untuk badarauhi ini dia gak akan bikin Ayu dan Bima sampai meninggal kalau mereka gak nyenggol si badarauhi duluan dan emang manusia itu bisa lebih jahat daripada maluk-maluk halus dan juga itu ngajarin kita biar kalau kita pergi ke suatu tempat baru dan kalau emang tempatnya itu masih kental dengan cerita-cerita misnisnya itu jangan sekali-sekali kita tidak bertingkah sompral atau gak sopan di sana karena bisa aja itu membuat mereka penghuni tempat itu jadi marah dan tidak terima ya sahabat Joy demikianlah review dan sudut pandang spiritual dari saya dari film kakak Endisa Penari ini semoga dapat menambah wawasan juga menambah informasi dan bisa bermanfaat untuk sahabat Joy semuanya saya tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam rahayu 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 selamat menikmati